Setiap permulaan ada akhirnya, tapi akhir dari pernikahan adalah perceraian. Nah perceraian ini ada yang keinginan sendiri, ada yang suluk-buluknya banyak deh. Tapi juga ada terpengkaraan dari orang tuanya. Bagaimana kisah ini bisa terjadi? Sudah bersama saya Habib Abdul Qadir bin Zaid Babud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib ini bagaimana fenomena bahwa cerai diminta sama orang tuanya? Nah sebenarnya cerai itu wajar. Di Islam pun diperbolehkan cerai. Kalau memang kita gak jodoh, kita harus pisah, pisahnya secara baik-baik. Nah yang jadi masalah sekarang di masyarakat itu adalah, ada kadang suami istri saling mencintai. Tapi pisah karena apa? Pisah karena desakan orang tua. Ada tuh? Ada. Dan banyak sekali. Nah dikatakan bahwasannya Al-Imam Abdul Aziz bin Siddiq Al-Gumari. Beliau mengatakan bahwasannya tidak ada hak. Dari pihak lelaki. Ayah si lelaki, ibu si lelaki, atau ayah si wanita, atau ibu si wanita. Untuk apa? Untuk menceraikan anaknya yang sudah menikah. Karena dua hal. Satu, haja nafsiah. Karena masalah pribadi. Gak boleh. Dosa besar seorang tua yang memisahkan orang yang sudah menikah karena permusuhan pribadi. Mungkin karena si mantu perempuan gak belikan bakso. Atau beli ini, gak bawa oleh-oleh. Urusan pribadi. Dosa orang tua jika memisahkan seorang kekasih yang sudah menjalin pernikahan karena masalah pribadi. Itu gak boleh. Atau apa? Awamil syaitonia. Atau sebab apa? Bisikan daripada setan. Setan doher atau setan batin. Siapa setan doher tetangga? Oh katanya mantu kamu kayak gini. Mantu kamu kayak gini. Maka apa? Dosa besar bagi orang tua yang berusaha menceraikan anaknya dan mantunya karena masalah pribadi atau karena sebab tetangga. Tapi ada orang yang mengatakan, Habib ini kan orang tua saya. Dulu Sayyidina Umar memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya dicerikan oleh Abdullah bin Umar. Dikatakan ada seseorang datang kepada orang soleh. Goliya Sheikh, bolehkah aku menceraikan istriku karena desakan ibuku? Atau sedesakan ayahku? Kata Sheikh tersebut, tidak boleh menceraikan istri karena desakan orang tua. Kemudian kata orang yang tanya tersebut, Goliya Sheikh, Sayyidina Abdullah bin Umar menceraikan istrinya karena desakan Sayyidina Umar. Apa kata Sheikh tersebut? Boleh kau menceraikan istrimu karena desakan ayahmu jika ayahmu sekelas Sayyidina Umar. Masya Allah. Jadi memang ya orang tua itu menceraikan anak demi kebaikan. Tapi ingat, dosa besar jika seorang tua menceraikan anaknya dan mantunya itu harus pisah karena sebab urusan pribadi dia atau karena sebab bisikan orang yang tidak jelas. Habib, bagaimana jika orang tua tersebut mempunyai persepsi, loh kamu saya nikahkan, maka saya juga yang nentukan pisahnya gitu. Itu bagaimana Habib menyikapinya? Dan bagaimana jika desakan terus, desak, desak, desak terus. Menyikapinya bagaimana Habib? Jika orang tua, makanya inilah pentingnya orang tua. Orang tua ketika akan menikahkan anak, maka apa? Ketika akan memasrahkan anaknya, maka surga si wanita ini akan berubah kepada calon suaminya. Makanya seorang bapak itu namanya wali mujbir. Ayah dan kakek boleh memaksa si anak atau si cucu untuk menikah dengan siapapun. Kenapa? Karena orang tua pasti memilihkan calon yang baik. Nah oleh karena itu, teliti sebelum membeli. Orang tua kalau sudah menikahkan anaknya, tidak boleh seorang tua memisahkan anaknya. Saya menikahkan, oke kamu menikahkan, tapi mencerai kan tidak ada. Cerai hanya bisa terjadi dari mulut seorang suami. Kecuali nanti jika ada hal-hal seperti masalah yang fatal dari segi agama atau yang lain, maka orang tua bisa terjun di masalah tersebut. Tapi jika tidak, tidak ada alasan orang tua untuk memisahkan. Maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Walaupun dia orang tua. Kalau mencerai kan karena dua tadi. Karena apa? Karena masalah pribadi dengan anak atau menantu. Yang kedua, karena bisikan setan atau bisikan tetangga untuk mencerai kan. Rasanya bekal pernikahan ini sangat cocok kalau harus punya ilmu, Habib. Jadi kita ingatkan lagi buat teman-teman semua, ikuti daurah pernikah Robito Al-Hawiyah di ponoksana.com. Ikutan daurahnya, dapetin ilmunya, dan segera nikah. Terima kasih telah menonton!